Hai bayar dulu nah jadi di arah beli yakul kasih ibu selalu ya Nah sumpah minum numpang duduk ya bang up numpang duduk iya iya Halo assalamualaikum kembali lagi di channel YouTube peterian yang daya nih bilang dulu sayang Oh anaknya pabok atap buat temen Ateh Nata numpuh api atas teh oke Tengok luar apa tengok luar hehehe Hai ya 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 jangan lupa like boh pahit boh hati hitam-hitam hitam-hitam terima kasih ya mak udah klik video ini dan pagi ini tuh saya mau apa ya mau nyusun belanjaan yang kemarin udah kita beli disini ada ada apa aja nih ada mie sekarang saya mau bongkar dulu belanjaannya ya ini ini tuh ada bihun ya satu kilo saya beli nih bihun untuk stok satu bulan ya jadi ini itu belanjanya untuk bulan Agustus ya sekarang masih julia jadi saya belanjanya tuh di pertengahan gitu sekarang ya ujung deh ujung-ujung ya ya jadi ini satu kilonya ini Rp15.000 ya bihun jagung gitu dia pak besar gitu jadi saya beli sekilo wajah biasanya ini tuh buat nasi goreng nasi goreng bihun goreng buat sarapan pagi gitu temennya yang penting ada telur ya telurnya bisa direbus atau diceplok nah ini ada satu kardus lagi kalau kardus gini tuh belanjanya di grosir ya Mak di grosir kalau di grosir ini tak semuanya produk yang kita inginkan murah misalnya sunlight gitu ya sunlight yang biasa saya beli bisa diskon 12-11 gitu ya kalau di apa grosir itu mentok harganya 15 gitu loh gula kalau di apa ya sualayan sualayan kecil gitu kalau diskon bisa 12.5 nah kalau di grosir sekarang harganya 13.5 mentok kayak gitulah nah kalau untuk mie instan kayak gini bisa murah Rp10.000 Rp25.000 roti gini juga kalau apa di apa mungkin Rp10.000 disana bisa 9 kayak gitu lah Mak sayang nah kalau teh kayak gini 5.5 nah kalau untuk minyak goreng disana juga harganya 26 gitu ya mentok kalau di sualayan mungkin kadang kita dapat diskon harga 24-23 gitu ya nah ini ada kembang tahu rencana buat kualontong ya nah ini mie adek iya mie adek ada jadi di grosir saya ada beli apa aja nih nanti kita susunnya ini ada ketan setengah kilo Rp8.500 kalau untuk terigu gini Rp8.500 nah kalau untuk ladaku gini satu papan nya Rp10.000 gitu ya saya lupa enggak nyimak enggak ditulisin harganya kerupuk kerupuk udang iya nah kemen oke deh kita mau susun dulu Bang Pran iya bantu susun oke dan disini nah kalau ini udah tahun ya iya kalau ini tuh ngejar diskon berarti ya ini itu tebus Rp10.000 satu ya deterjen nah nih saya beli dua nah ini kalau ini di toko kue nih di toko kue kanjinya berapa ya Rp4.500 tak salah ini 11 kacang hijau ini 7.4 ya kemudian sendokir udah habis saya beli satu satu lupa gitu kue itu lupa deng harganya kalau ini Rp5.000 ya maizena mau bikin coba coba bikin kue kue apa ya semplit susu gitu deh kalau datang rajinnya nanti kita ngebaking yah Mak ya ini saya beli apa ya Satu kilo gitu Saus cabai kemasan Karena agak susah Cari yang botol besar Yaudah beli yang kilo Satu saset gitu Nah jadi yang ini Di toko kue belinya Di toko kue itu Yang ada bahan-bahan kue lah ya Terigu kayak gitu deh Nah beras saya baru beli 10 ya Sementara saya sebulan Bisa ngabisin 15 kilo Atau 17 kilo gitu tergantung sih Kalau ada tamu Atau apa seleran makan ya Nah kalau ini juga Udah ketahuan ya belanja dimana Dimana yang Diskon-diskon disana saya belinya Di apa sana ya mak ya Gak perlu sebutin nama deh Nah kayak gini kan 12,5 Digurusir 13,5 yang kiloan Nah ada juga Cermilan Nah pasta giginya ini Beli satu gratis Satu 11 ribu Dapat dua ya Mau coba Siapa tau cocok Ini pasta giginya Eh pasta gigi Sikap giginya juga Lagi diskon 10 ribu Samponya tak salah 10 ribu den Ini 8 ribu Kalau gak salah Gak ada catasannya Masuk ke Apa kita gitu ya Ke hp gitu Nah ini Nah kalau ini juga nih Beda-beda tempatnya ya Buru-buru diskon Mumpung sekalian lewat gitu ya Kisu Nah kecap manis Ditawarin nih Katanya suruh cobain Sama dengan Bango Katanya kita cobain nanti ya Kalau enak ya Kita lanjut pakai ya Kemudian gula lagi Sama ya 12,5 Nah ini tuh juga lagi diskon nih 8 ribu maratus Oh iya Ini Ini mayonis Sama Oke kita mau susun dulu Belanjaan ini Lebih kurang 580 Gitu deh Pokoknya Di bawah 600 Ya mak Total belanjaan saya Belum tambah beras 5 kilo lagi Sama Gas 75 ribu Jadi budget saya belanja Bulanan kayak gini tuh Antara 800 Sampai 1 juta ya mak Budgetnya Nanti tambah beras Berapa ya Beras 70 Tambah gas 75 145 ya Jadi kita mau susun dulu Biar kelihatan lebih rapi Makin apa Bantu susun Nah itu asa Nari ini Keras Keras Nah jadi enaknya Kalau kita udah belanja lengkap Seperti ini Gak ada uang lagi Gak ada masalah ya Justru Karena saya jauh Dari warung Dari toko Dari swalayan Makanya saya stop Seperti ini Warung juga jauh ya Jadi insya Allah Cukup untuk 1 bulan Paling kalau kurang-kurang Bisa Pas belanja ke pasar Beli Ikan sayur gitu Entah beli gula merah Kan ini belum ada Beli gula merah ya Karena di warung itu Gak ada gula merah Yang saya suka itu Ada di pasar Ya seperti itulah Paling beli garam Di pasar Pas belanja ikan ya Nah jadi Memudahkan kita juga Untuk memanajemen Keuangan Dengan belanja langsung Seperti ini Atau sesuai ke Selerama juga Bisa ya Kadang ada yang Lebih Apa Lebih senang Belanja ke warung Buat uang 50 ribu Beli yang Saksistan Misal gitu ya Nah itu bisa juga Yang penting Gimana sih Cara kita Memanajemen Keuangan kita Biar cukup Untuk 1 bulan Pokoknya Sudah di Press-press juga Maksudnya Gak berlebihan Disini juga Saya Beli cemilan Juga gak banyak Dulu kalau belanja Kemal kan Beli cemilannya Entah Beli kek Gitu ya Beli Dodol-dodol Kayak gitu lah Banyak yang Ikut nimrong Naget Naget yang Kilo-kiloan gitu Nah sekarang Gak pernah lagi beli Karena Belanjanya memang Di seputaran Dekat tempat Tinggal saya Kecuali lagi Pergi keluar Ketemu Mal atau apa gitu Mampir Ya udah sekalian Oke demak Terima kasih ya Udah ngikuti vlog Singkat kita Hari ini Jadi Lebih kurang Sudah berapa tahun Ya Kalau untuk Belanja bulanan Gini tuh Udah dari Pertama nikah Udah rajin Belanja bulanan Seperti ini ya Mak Cuman Kalau untuk Baru berhematnya Sekitar 5 tahunan Inilah Jadi belanjanya tuh Bener-bener Pakai Planning Gitu lah Kalau dulu belanja Asal aja Nanti akhir bulan Tanggal 20 Udah koma Keuangannya Santai aja ya Pusing juga Kepala santai aja Maksudnya Gak mikirin gitu Karena Ah minta aja Lagi sama suami Ah minta lagi Sama suami gitu kan Akhirnya Keuangan kita Jadi amburadul Enggak terkontrol Ah Ya Itu deh Kalau Keuangan kita Enggak terkontrol Mak tau sendiri lah ya Kalau keuangan Udah kurang Nanti Kita sering Bertengkar Atau gimana ya Jadi Inisiatif untuk Berhematnya itu Diawali Karena Pengen Bebas hutang Enggak ada minus lagi Tiap bulan Jadi itulah awal mulanya Kita Berhemat Catatannya Kembali Dianalisa Dikontrol Pasang rem Maksudnya Bukan sekedar nulis Tapi gak direm-rem Tetap aja Blong nanti kan Akhir bulan Minus Tapi Ditulis Dikontrol Pasang rem Kita gak bisa Banyak jajan Misalkan itu ya Biasanya Tiap malam Pergi keluar Jajan Setidaknya 20 ribu 50 ribu Sekarang Kita skip Entah jadi Seminggu Sekali Atau Dua minggu Sekali Seperti itulah ya Mak Karena Kebanyakan jajan Juga Enggak bagus Tambah gendut Ini aja Udah gendut Adek gendut Juga Oke Oke Jadi Jadi Cuman itu ya Mak Rajin Dicatat Dikontrol Pasang rem Akhir bulan Pokoknya Tatatannya Untuk Satu bulan Setelah Satu bulan Dianalisa Mana lagi nih Yang bikin Minus Mana lagi nih Yang menjadi penyebab Saya gak bisa Nabung Nah Dari analisa Keuangan Tadi inilah Kita jadi tahu Uang kita itu Banyak pengeluarnya Untuk bagian mana Bisa kita skip Bisa dikurangi Jadi Dari budget Itulah Untuk kita bisa Menabung Dan bayar hutang Pokoknya Antara Menabung Atau Bayar hutang Duluan Lebih baik Bayar hutang Duluan Karena Lebih tenang Kita hidup Tanpa hutang Pokoknya Seperti itulah Ya Mak Setidaknya Kalau udah lunas hutang Kita udah bisa Menabung Untuk Dana Darurat Yang bisa kita gunakan Sewaktu-waktu Dan untuk Dana Darurat ini Lebih baik Liquid Maksudnya Bisa digunakan langsung Misal ada yang Hal yang mendadak Tapi uangnya Kita simpan Dan bentuk emas Kan kita jadi repot Harus jual dulu Sementara kita Harus bayar Seketika Misalnya Kayak itu Kita ke rumah sakit Harus ada deposit dulu Baru kita bisa Dirawat Nah Ini Kalau malam hari Gimana kita mau Jual emasnya Ya kan Makanya Disediakan juga Dana darurat Ini dalam bentuk Liquid Kecuali Untuk beli Tanah Yang kita butuh Sekian tahun lagi Karena kan kita Enggak Enggak Mudah Untuk mencari Tanah yang harga Di bawah pasaran Ya mak Jadi kita Bisa tabung Uangnya Dalam bentuk Emas Batangan Oke mak Mungkin Sampai sini dulu Ngobrol Ngobrol Ngalur Ngidul kita Saya cuman Share pengalaman Pribadi Semoga Bermanfaat Bisa diambil Sisi baiknya Sisi negatifnya Buang ya mak Semoga videonya Bermanfaat Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Bye bye Sisi you Bye bye Haa Apa dah Oke dah Dadah Dadah